Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaupun ketemu lagi sama saya Sri Andayana channel hari ini kita mau tumis buncis ya ikutin terus ya video saya sampai selesai pertama-tama kita siapkan dulu ini ada buncisnya berapa lah ya banyak ya sama ada wartelnya tiga buah lalu ini ada asam asam jawa mau saya rendang dulu tapi ini digunakan separuh saja ya lalu ini kita potong-potong sudah saya potong-potong ya buncisnya sama wartelnya lalu kita siapkan dulu air untuk merebus terlebih dahulu ya hitamnya untuk merebus buncisnya biar tidak layu ini sudah saya rebus ya sudah setengah matang lalu ini untuk bumbunya ada bawang putih cabe dan bawang merah ini saya iris-iris saja lalu kita tumis dan siapkan minyak minyaknya jangan banyak-banyak ya selera saja kalau kita panaskan sudah panas lalu kita goreng terlebih dahulu bawangnya untuk bumbu-bumbunya saya tulis di kolom deskripsi ya selengkapnya ini kita goreng hingga harum ya ini sederhana sekali tapi enak banget makan nasi anget-anget enak banget ini kalau di rumah saya ini kesukaan suami ini sudah harum ya kalau kita masukkan cabainya ini saya pakai cabai hijau cabai rawit hijau kalau mau cabai rawit merah juga nggak papa ya selera lalu kita masukkan wartelnya kita aduk-aduk kembali hingga matang ini sudah setengah matang ya kita masukkan asam jawabnya kita masukkan asam jawabnya kita aduk kembali hingga matang lalu ini untuk bumbunya ada penyedap rasa garam sama ada gula putih ya kita aduk kembali lalu kita tambahkan kecap manis kita aduk kembali saya pakaiannya dua sendok makan ya atau selera lalu kita masukkan bum cheese nya ya ini enak banget ya bun rasanya pas banget lalu kita aduk kembali kita tumis hingga matang ya ini sudah matang jangan lupa dicicip rasa kalau sudah pas kita angkat dan seljutnya ini sudah matang ya bun kita masukkan ke piring kita sajikan untuk menemukan hari ini terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati